selamat menikmati saat ini wakil lupat Tentabalong Haji Mawardi beserta Sekda Kabupaten Tentabalong Haji Abdul Muttalif Sanghaji ditemani beberapa kepala SKPD akan melakukan sidak terkait pelayanan di mal pelayanan publik di hari pertama setelah adanya cuti bersama dan libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah jadi seperti nampak terlihat di area parkiran nampak dipenuhi kendaraan pengunjung baik itu roda 2 maupun roda 4 ini menandakan aktivitas di mal pelayanan publik yang menyediakan puluhan loket pelayanan baik dari internal SKPD diringkup pemkap Tentabalong dan juga instansi vertikal serta perbankan mengenal menaruh pelayanan di loket ini setelah kita apa tibur dalam rangka Idul Fitri dan tahun ini liburnya agak panjang menurutnya dari tanggal 29 sampai dengan tahun 29 April sampai dengan 8 Mei Alhamdulillah nah setelah kita melihat kemana ke dinas penerimaan modal pelayanan terpadu satu pintu Alhamdulillah semuanya PNS yang ada di sini sehat sehat dan hadir hadir pada saat halal bihala tadi kemudian hadir mereka di kantor untuk melayani masyarakat yang mendapatkan yang mengurus perizinan dari tim ada yang kantor-kantor lain dan kebutuhan kopi ke sini setelah ini mana kejamatan Murkudak Pak ada alasan khusus kenapa jadi memilih mal pelayanan publik untuk di karena mal pelayanan publik ini kan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat masyarakat luas kalau kalau yang memberikan pelayanan tidak ada orang ya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pasti kecewa kita beberapa fasilitas yang memberikan pelayanan yang seandainya dalam sidak ini Pak ada menemukan ASN yang masih menawar liburnya ada tindakan atau kayak apa Pak sementara kita kita apa kita pertanyakan kepada yang bersangkutan apa alasan ya karena tidak hadir mungkin mungkin saja yang bersangkutan sakit atau orang tuanya sakit atau kalau yang ibu-ibu mungkin suaminya sakit atau atau mungkin pada saat mau balik ada terjadi kemacetan misalnya biasa-biasa saja setelah lebaran itu kalau alasannya mendasar kita dengan Wakil Bukadita Balong Haji Mawardi terkait hasil sementara sidak yang dilakukan tim yang dipimpin beliau yang lokasi pertama menuju Mall Pelayanan Publik ke Bukadita Balong dan berlanjut ke instansi lainnya selamat menikmati 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 Pak bisa disampaikan Pak untuk di Mall Pelayanan Publik ini所有 kemarin liburnya dari kapan sampai kapan terkait lebaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan di barintah misalnya itu mulai dari 29 April sampai 8.00 dan hari ini alhamdulillah pelayanan sudah kita mulai lagi dan kita lihat ada stun-stun yang sudah bisa melayani dan alhamdulillah warga juga sudah mengetahui sehingga datang untuk mendapatkan pelayanan jam operasionalnya Pak? kita kembali kepada aturan yang terdahulu untuk jam personal mulai jam 8.30 kita harapkan sudah pantar-pantar sudah buka sampai jam 3 sore dari hari? dari mulai hari ini Senin sampai hari ini sampai hari Kamis itu jam 8.30 sampai jam 3 sore Jumat itu dari jam 8.30 sampai jam 11.00 Sabtu Pak? Minggu? Minggu Limpu jumlah pelayanan yang ada di sini Pak loketnya ada berapa Pak? ada 24 layanan lokkan punter tetapi mungkin sementara masa pengetahuan kita lihat waktu kosong mungkin karena kondisi baru kita harapkan mulai besok semua kontor tidak bisa menerima berarti itu hari ini penutupan 1% Pak? untuk kontor ya? kita lihat tapi mungkin bisa mungkin ini karena mereka kan mempersiapkan karena ibu panjang mungkin kita tidak petugasnya tapi apa tetapi ini adalah dominan yang tanya yang pemerintah apa Pak? ya dominan yang masa pengetahuan itu yang banyak ada memang dari KP kemudian DGJS kita lihat kemudian dari pajak dan POS itu yang memang dominan yang datang yang datang yang datang yang sempat mengira karena libur panjang ini kemungkinan terjadi kunjungan yang membludak di hari pertama sampai berikutnya ini Pak karena tutup kemarin kan? iya kalau perdus kami memang itu bisa terjadi tetapi maksudnya di di pelayanan yang yang suka nyumum yang suka nyampil nah pada jam-jam seperti ini Alhamdulillah disini bisa dilayani tapi lihatkan di kata-kata kita juga terlayani dan ini memecah warga sampai jam inilah terima kasih yang paling banyak diketahui warga yang terakhir api sudah terbuka sudah dapat sekir dan kejahat dan kejahat dan kejahat terlihat yang masih tidak apa-apa ya maksudnya selamat menikmati